Prediksi skor Indonesia vs Thailand Indonesia siap tempur di final piala AFF U16 prediksinya 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Tim Nasional Indonesia U16 sudah menyiapkan kondisi fisik 23 pemainnya pada latihan sore di Stadion Jenggolo, Jumat 10.8, guna menghadapi Thailand di pertandingan puncak babak final. Piala AFF U16 Mereka berlatih pemulihan kondisi fisik para pemain yang usai menjalani laga semifinal melawan Malaysia, latihan mereka berjalan dengan lancar dan pemain terlihat serius. Berbagai menu latihan dilahap oleh David Maulana dan kawan-kawan. Termasuk juga latihan tendangan dari titik putih ke gawang lawan. Semua pemain kami dalam kondisi fit. Kami semua berlatih sore ini dengan materi yang sama seperti latihan-latihan sebelumnya. Kami siapkan semua skenario yang bisa saja terjadi di lapangan saat final dalam latihan sore. Ini, termasuk juga pemulihan fisik dan stamina pemain. Alhamdulillah saya senang mereka bisa pulih lebih cepat. Jelasnya, menilih ke belakang perjalanan tim berjuluk Garuda Asia. Dalam ajang ini mereka tampil sangat impresif. Di fase grup mereka tak terkalahkan. Laga pembuka melawan Filipina, mereka langsung tancap gas dengan menghancurkan mereka 8-0. Lalu kedua mengalahkan Myanmar 2-1, Vietnam dengan skor 4-2, Timor-Leste 3-0 dan Kamboja 4-0. Laga semifinal, mereka bertemu Malaysia. Lawan pun harus juga menyicipi kekalahan lewat gol tunggal penalti dari Amiruddin Bagusdi. Menit ke-72 Usai itu, mereka pun berhak bermain di partai final melawan Thailand. Kami sudah pernah bertemu dengan Thailand sebelumnya. Kami juga sudah mengintip mereka bertanding dan menganalisa permainan mereka. Saya melihat materi pemain yang mereka bawa juga tidak banyak berubah. Seperti saat dikualifikasi piala AFCU 16 tahun lalu di Thailand. Buka Fahri Husa ini setelah latihan. Menilai calon lawan, sang pelatih pun mengungkapkan pendapatnya. Thailand tim kuat, meski dengan pelatih baru saat ini, sebelumnya Salvatore Valero. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.